Kita ke informasi selanjutnya, Pemirsa Komisi Pemilihan Umum KPU tidak berencana untuk menggunakan sistem pemungutan suara secara elektronik atau e-voting pada pemilu 2024 mendatang. Menurut KPU, penggunaan e-voting belum penting untuk diterapkan, karena selama ini tahapan pemungutan suara dalam pemilu tidak bermasalah. Ketua Komisi Pemilihan Umum Ilham Saputra mengatakan, pihaknya sudah melakukan penggunaan teknologi informasi. Sebagai pada pemilu sebelum-sebelumnya, seperti Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik atau Sirekap. Ilham mengatakan hal yang bermasalah dalam penyelenggaraan pemilu berada pada tahapan rekapitulasi suara. Ilham menyampaikan bahwa dalam beberapa pemilu yang telah dilaksanakan di Indonesia, sejumlah pihak kerap mencurigai adanya kecurangan dalam perhitungan suara. Oleh karena itu, menurut Ilham, KPU lebih berfokus untuk memanfaatkan teknologi dalam perhitungan suara melalui Sirekap demi mencegah terjadinya kecurangan. KPU sampai saat ini tidak berencana melakukan e-voting, tetapi kami sudah melakukan beberapa penggunaan teknologi informasi yang sudah kami lakukan pada pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, tentu kami juga sedang menggagas Sirekap untuk digunakan juga pada pemilu 2024. Terakhir kami menjadikan alat bantu pada pemilihan 2020 lalu. Nah, ini yang kami sedang matangkan kembali agar dapat digunakan pada pemilu 2024 yang akan datang.